Intro Buluhan atlet cabang olahraga atletik pelajar Kota Malang tengah bersiap untuk masuk dalam seleksi ajang POPDA ke 13 Jawa Timur. Atlet dengan kualitas performa terbaik akan terpilih untuk menjalani seleksi POPDA sekota Malang. Puluhan atlet cabang olahraga atletik pelajar Kota Malang tengah bersiap untuk masuk dalam seleksi ajang POPDA ke 13 Jawa Timur. Atlet dengan kualitas dan performa terbaik akan terpilih untuk menjalani seleksi POPDA sekota Malang. Menghadapi seleksi atlet atletik POPDA ke 13, puluhan atlet ini melakukan persiapan dengan latihan yang berlangsung di Stadion Kejayana Kota Malang. Menu program dan porsi latihan mendapat perhatian penuh dari pelatih. Mulai dari ketahanan fisik, teknik, hingga mental atlet menjadi fokus utama dalam latihan tersebut. Terutama kondisi, karena para atlet juga harus mengimbangi dengan waktu belajar di sekolah. Pelatih atletik Kota Malang mengatakan bahwa dirinya terpaksa mengurangi program dan porsi latihan para atlet untuk menjaga kondisi atlet. Hal ini tentunya akan berpengaruh bagi kondisi atlet. Kota Malang akan menggelar seleksi untuk 14 cabur yang akan mengikuti POPDA ke 13 Jawa Timur di Sidoarjo pada 8 November mendatang. Dari hasil seleksi akan terpilih atlet yang akan menjalani training center pada bulan Oktober dan menjalani pemusatan latihan di Stadion Kejayana Kota Malang. Materinya untuk hari ini, untuk kalangan pelajar, saya kurangin latihannya untuk programnya karena besok minggu pada bantang pelajar melakukan seleksinya POPDA se-POPDA malang. Jadi programnya banyak kesepit-sepit semuanya karena besok hari minggu eventnya seleksinya mereka. Seleksi persiapan POPDA November tanggal 8 di Sidoarjo, Sejawa Timur. Jadi di sini kita open untuk seleksi pelajar sekota malang. Jadi yang mungkin terbaik untuk mendekati limit hasil POPDA kemarin, itu yang akan lulus kita bawa ke POPDA-nya Sidoarjo. Kendalanya yang saya hadapi sekarang anak-anak kan harus latihan putin. salah satunya kondisinya mereka yang harus saya jaga. Karena salah satunya di sini anak-anak sekolah yang jadi masalahnya di sini. Sekolah harus sampai sore baru nyambung untuk berlatih. Nah ini kondisinya anak-anak yang kurang bagus. Itu saja yang bagi saya yang bermasalah. Simon Alvedo melaporkan.